Intro Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang SmartArt Apa itu SmartArt? Yaitu merupakan fasilitas Microsoft Office PowerPoint Untuk membuat dan menformat berbagai macam bentuk diagram Nah disini Katanya ada di tab insert Ada namanya SmartArt di grup illustration Kan klik Nah disini akan tersedia berbagai macam bentuk SmartArt Yang pertama itu list List disini adalah merupakan jenis SmartArt yang paling sederhana Nah SmartArt ini akan sangat baik dalam menggantikan bullet point Nah seperti ini contohnya yang disediakan Kemudian ada proses Nah SmartArt proses sangat baik menjelaskan arun atau step by step untuk melakukan sesuatu Nah biasanya SmartArt proses ini bisa dipakai dalam memvisualkan SOP dalam perusahaan serta tahapan tertentu Seperti itu Jadi yang disediakan itu kurang lebih banyak seperti ini Kemudian ada namanya Cycle Cycle itu Dipakai untuk menjelaskan proses yang terus berlangsung tanpa henti Yaitu ada Cycle Kemudian ada Hierarchy Hierarchy ini biasanya digunakan untuk membuat diagram arun keputusan Dan membuat struktur organisasi yang menunjukkan hubungan kejahat baik secara horizontal atau vertical Nah kemudian ada namanya Relationship Itu untuk membuat diagram yang menggambarkan sebuah koneksi atau saring berkaitan Antara satu sama lain Yang berikutnya adalah Matrix Untuk membuat diagram yang menggambarkan bagaimana suatu bagian saring berhubungan satu sama lain Yang terakhir adalah Piramid Untuk membuat diagram yang menggambarkan hubungan sebanding dengan komponen yang paling atas Yang terakhir Kemudian ada Picture Picture ini jenis diagram terakhir di berbagai jenis diagram SmartArt Nah SmartArt Picture itu merupakan kompilasi dari berbagai jenis SmartArt sebelumnya Yang bisa di CCP gambar Contohnya yang disediakan adalah seperti ini Oke kita close dulu Untuk cancel Nah disini di bagian titelnya kalian ketikkan ini SmartArt Lalu di bagian subtitelnya ketik nama masing-masing Saya block, saya ganti warna menjadi hitam Nah kemudian Di slide kedua Kita akan membuat Contoh sederhana dari sub Yeraki Ini titel and content Disini ketik Struktur Struktur Setup sederhana organisasi Tab insert Masuk ke SmartArt Kita pilih yang hierarki Hierarkinya saya contohkan yang ini Organization chart Ini berbagai macam Benernya Saya contohkan yang ini Nah Disini Di atasnya Kan ketik ini adalah ketua Yang sebelah sini adalah wakil Ketua Lalu ini adalah sekretaris Kemudian ada pendahara Lalu disini adalah humas Nah lalu Jika ingin menambahkan shape Seperti ini Jadi Kalian masuk di tab design Ini adalah namanya shape Disini saya lakukan after Nah after itu berarti dia menyisipkan Shape di sebelah kanan dari shape yang dipilih Tadi kan saya pilih Ini humas Yang di sebelah kanan Lalu Shape before itu di sebelum Jadi sebelah kiri Dari shape yang dipilih Kembali ke humas Kita pilih yang above Above itu Dia menyisipkan shape Satu level di atas Shape Yang dipilih Jadi humasnya Di bagian bawah Kalau yang terakhir Adalah below Below itu Menyisipkan shape Satu level Di bawah shape yang dipilih Seperti itu Kalau assistant Contohnya seperti ini Jadi dia bukan assistant Ini ya Saya contohkan Saya pakai Below Nah Jadi dia bukan assistant Sama seperti yang di posisi Di wakil ketua Oke saya tambahkan satu Pakai after Dan di bagian after Di sini adalah Kegiatan Nah ini contoh Struktur organisasi Yang paling sederhana Ini saya kembali Nah Ini struktur organisasi Sederhana Sama Tidak uncontent Untuk saat ketiga Di sini saya Contoh Penggunaan Smart art list Jadi 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 Masih Tap insert Smart art Pilih yang list Saya contohkan yang ini Nah Di sini Saya contohkan adalah Nah List multimedia equipment Yang pertama Yang kedua Yang ketiga Nah Kita nambah lagi Masuk ke tab design Add shape After Kembali Kembali Lagi Yang terakhir Yang terakhir Tambah lagi Nah Jadi contohnya Seperti ini Nah Di sini Sebenarnya Kalian bisa Untuk memberi warna Itu ada di Change color Ini warna yang bebas Mau bentuk seperti ini Boleh Biru juga Boleh Nah Di bagian ini Smart art style Itu kan bisa Memberi style-nya Yang disediakan Nah Di sini bebas Mau pakai style yang mana Ini juga sama Kita pilih style-nya dulu Tingkaran-nya Bebas Mau bentuk seperti ini Boleh Atau putih Juga boleh Nah Jadi di sini Bebas untuk Struktur Organisasinya Berikutnya Berikutnya Kita Saya mencontohkan Untuk Dia Smart art Proses Jadi New site dulu Tab insert Smart art Pilih yang proses Saya contohkan Yang ini Basic bending Proses Nah Di bagian titernya Kalian ketik Seperti ini Yang pertama Ini adalah Saya contohkan Di bagian kedua Di bagian ketiga Nah Di bawahnya Yang sebelah sini Nambah satu lagi Masuk di tab Desain Add shape Kita pakai Yang after Yang terakhir Adalah Ini Nah Oke Untuk Memberi warnanya Itu sama Di bagian Change color Bebas Mau yang seperti ini Atau yang seperti ini Nah Untuk Smart art Style-nya Itu Bebas Mau contoh yang mana Ini Mengganti Layout yang lain Seperti ini Seperti ini juga bisa Saya kembali lagi Seperti semula Ini Juga bisa Nah Jadi Seperti itu ya Ini untuk Memberi Background yang belakangnya Nah Seperti itu Ini juga sama Saya beri Shape Fill-nya dulu Oke Yang berikutnya Ini kita membuat Diagram Organisasi Tapi yang Lebih Kompleks Sedikit Dia sama New slide dulu Disini adalah Struktur Organisasi Oke Saya maaf Tab insert Smart art Pilih yang hierarchy Saya pilih yang base Ini Organization chart Oke Nah disini Seperti ini Jadi Nah Kemudian Disini ada Namanya Wakil Disini ada Namanya Manager Teknik Sampingnya Itu ada Manager Administrasi Yang terakhir Ini adalah Manager Moto Nah Dari masing-masing Manager Teknis Dan Manager Administrasi Itu akan Di Dropdown Jadi Ada Bawahnya Lagi Kita pakai Namanya Ad Shape Below Satu Begini lagi Lalu kita ubah Untuk layoutnya Jadi Kalian klik Di Manager Teknis Ini ada Namanya layout Pilih yang Standar Nah Seperti itu Di manager Administrasi Juga sama Kita pilih Below dulu Satu Klik Manager Administrasi Lagi Klik Below Lagi Manager Administrasi Klik Manager Administrasi Klik Below Lagi Nah Di Sini Ketik Marketing Bawahnya Adalah Keuangan Bawahnya Lagi Adalah HRD Yang Sebelah Ini Manager Teknis Bawahnya Adalah Koordinator Sebelah 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 Adalah Nah Seperti ini Nah Kita drop down Lagi Pakai yang below Satu Dua Dari sini Sama Yang ini adalah Produksi Bawahnya Bawahnya Sini adalah Admin Produksi Ini adalah Admin Certifikasi Nah Seperti ini Nah Yang ini Mangga Wakil Management Saya tarik Ketengah Saya geser Nah Disini kan ada Garis Nah ini Garisnya Saya hilangkan Klik kanan Format Shape Disini Pilih yang No Line Nah Jadi kan Solid Ketika di No Line Otomatis Hilang Close Untuk Mengganti Warnanya Sama Jadi Diceng Color Seperti ini Bisa Atau putih Polos Juga bisa Ini untuk Menurut Style Nah Saya kembali lagi Di semula Juru Nah Nah Untuk ini Juga Sama Close Kita Beli Breakthrough Nya Dulu Shape Fill Nah Kalau Sudah Kalian Beli Background Nya Sama Usahakan Beda Dari yang Sebelumnya Mulit Antes Dari Nya U Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah contoh dari masing-masing diagam smart art. Sekian materi kali ini. Terima kasih. Terima kasih.